Pasukan Amerika Serikat, AS, mendapatkan tekanan bertubi-tubi karena membantu Israel. Bahkan hingga saat ini, pasukan AS yang ditempatkan di Irak dan Suriah telah diserang hingga 140 kali. Terbaru, lima roket Irak juga menghantam pangkalan militer dan ladang minyak pendudukan AS di Suriah. Dilansir dari Al-Mayadeen pada Senin, 22 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi melalui sebuah laporan Pentagon beberapa waktu lalu. Menurut laporan tersebut, pasukan pendudukan AS di Suriah dan pasukan AS yang ditempatkan di Irak diserang sebanyak 140 kali. Wakil jurubicara Pentagon mengatakan, 57 serangan menghantam pasukan AS di Irak dan 83 serangan lainnya menyerang pasukan AS di Suriah. Pasalnya serangan itu diluncurkan Irak sejak 17 Oktober 2023 lalu sebagai upaya perlawanan regional. Melalui ratusan serangan tersebut, Irak berupaya menekan AS dan Israel untuk menghentikan genosida di Gaza. Diketahui sebelumnya, lima roket Irak kembali diluncurkan ke posisi pasukan AS di Suriah pada Minggu, 21 April 2024. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran. Pangkalan militer dan ladang minyak AS dilaporkan meledak imbas serangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!